Menporal Zainudin Amali menginginkan Sinteyong tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia. Sebab sebelumnya Sinteyong mengatakan siap mundur jika Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Namun dalam video singkat yang beredar, Iwan Bule meminta agar Sinteyong tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia, meski dirinya nanti bukan lagi menjadi Ketua Umum PSSI. Iwan Bule menyiratkan agar dirinya saja yang mundur dari PSSI lewat cara KLB. Adapun Sinteyong, dia meminta tetap berada di Timnas Indonesia. Senada dengan Ketua Umum PSSI, Menpora Zainudin Amali juga sangat berharap Sinteyong tetap menangani Timnas Indonesia. Hal ini mengingat prestasi Indonesia semenjak ditangani pelatih asal Korea Selatan tersebut mengalami peningkatan pesat. Bahkan Menpora Zainudin Amali turut memuji perkembangan Timnas Indonesia U20 yang kini menjalani pemusatan latihan di Turki dan baru saja mengalahkan Moldova U20 dengan skor 31. Pemerintah juga menegaskan tak akan ikut campur dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang rencananya digelar pada Maret 2023. Dalam KLB tersebut agendanya yakni pemilihan Ketua Umum Baru dan anggota Komite Eksekutif. PSSI memutuskan mempercepat KLB salah satu alasannya agar pemerintah bisa memberikan izin Liga 1, 2, dan Liga 3 bergulir kembali pasca dihentikan sejak 1 Oktober lalu akibat tragedi dan juruhan. Terima kasih telah menonton!